Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Aku mengira Bahwa temanku ini yang akan Yang akan mewakili ucapanku Berkata pada Ibn Umar Fakultu Kemudian aku berkata Ini ada takdirnya Kalau ada takdirnya Ya Aba Abdurrahman Nidak seruan Fakultu Aba Abdurrahman Wahai Aba Abdurrahman Innahu qaddahara Kurang-kurang-kurang-kurang-kurang itu ya Sebenarnya innahu qaddah Itu kan delta itu Innahu qaddahara kibela nasun Yakra'un al-Quran Wa yatakaffarun al-ilm Lihat ini Keadaannya memang Bisa dikatakan Bisa menipu orang gitu loh Kalau orang gak paham Lihat ini Sesungguhnya telah muncul di hadapan kami Sosok manusia Banyak manusia Yang mereka baca Al-Quran Lihat baca Al-Quran Dan mereka memperdalam ilmu Bukan sekedar apa Istilahnya pengangguran bukan Menghafal Al-Quran Baca Al-Quran Dan apa Memperdalam ilmu Dan juga beliau menyebutkan Tentang keadaan mereka Ini parahnya Walaupun hafal Al-Quran Baca Al-Quran Tapi Memperdalam ilmu Tapi kalau masalah takdir Keliru bahaya Lihat ini Mereka punya pendapat Beranggapan Berprasangka Bahwasanya Al-Quran Tidak ada takdir Wa annal amra unuf Dan bahasa perkara itu Semuanya unuf Unuf itu adalah apa Annallaha la ya'alamu syai'an Illa ba'da hudus Itu umuf Annallaha la ya'alamu syai'an Illa ba'da hudus Artinya Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tidak mengetahui Segala sesuatu Kecuali setelah terjadinya Itu menurut mereka Tidak ada takdir pertama Yang kedua Tidak ada ilmunya Allah Ta'ala Kecuali setelah terjadi Jadi antum atau kita duduk disini Allah Ta'ala gak tau Kecuali setelah duduk Menurut versi ini ya Nah Wala kemudian Ibnu Umar mengatakan Fa'idala kita ula'ika Apabila nanti kamu jumpa Mereka-mereka ini Akhbiruhum Kabar kemana mereka Annibari'un minhum Wa annahum burua'a'um minni Sungguh aku berlepas diri dari mereka Dan mereka pun berlepas diri Dariku Lihat Langsung berbaru'ah Menurut Ibnu Umar Karena keadaannya mengeri Kalau menghilangkan ilmunya Allah Ta'ala kafir Iya bisa kafir Karena kodatnya terbagi dua Kodatnya gulat Gulat itu yang ekstern yang ini Yang menghilangkan ilmunya Allah Ta'ala kafir Nah ini para ulama Seperti Syekhul Islam mengatakan Kelompok yang ini sudah gak ada Yang menghilangkan ilmunya Allah Ta'ala Yang ada itu Mereka pasti meyakini Allah Ta'ala tahu Cuma takdir hamba ini Bukan Allah Ta'ala menakdirkan Habang menciptakan perbuatan masing-masing Itu yang disebutkan Para ulama Sehingga yang menghilangkan ilmunya Allah Ta'ala ini Sudah gak ada lagi Sudah habis generasinya Nah Kita lihat disini Demi that yang Abdullah bin Umar Bersumpah dengannya Demi Allah berarti ya Kalau seandainya Salah satu Yang mereka memiliki apa Memiliki emas sebesar Uhud Kemudian dia menginfakkannya Tidak akan menerima darinya Sampai dia mau beriman Takdir bayangkan ini Bukan kecil Sebesar gunung Uhud Mas Kalau mereka Menginfakkannya Allah Ta'ala gak menerimanya Sampai mereka beriman dengan takdir Karena beriman dengan takdir Termasuk rukun iman yang Enam Enam sepertinya itu Kalau tidak beriman Yang salah satunya Kafir Akhirda muslim Kullu syai'in minal ma'lumat Inda rabbi mustatar Maknanya Pemaktubun Filohil mahfud Semuanya Sudah tertulis dalam Lohil Mahfud Sejak kapan Semenjak Allah Ta'ala menciptakan pena Nah Allah Ta'ala mengatakan Kepada pena tersebut Uktub tulislah Kemudian pena tadi mengatakan Wa ma'aktub Apa yang harus aku tulis Uktub mahwaka'inun ilayimil qiyamah Tulislah semua Yang akan terjadi Sama hari kiamat Seperti yang beriwet yang lain Allah Ta'ala telah menetapkan Takdir takdir makhluknya Sebelum Menciptakan langit dan bumi Dengan cerak 50 ribu tahun sebelumnya Seperti itu Nah Masya Allah Kita lihat disini Apa-apa yang telah menimpa Berupa musibah Di muka bumi ini Dan yang menimpa pada kalian Melainkan itu semuanya Di kitab Di dalam kitab Lohil Mahfud Sebelum Allah Telah menciptakannya Atau memujukkannya Jadi takdir Sudah ada dulu Sekarang takdir-takdir Sudah ada Nah nanti ada takdir Yang sudah terlaksana Ada takdir yang belum terlaksana Maksudnya Sekarang kita kan Melaksanakan takdir Yang sekarang kita lakukan ini Iya kan Yang kemarin sudah terlaksana Yang nanti Yang nanti itu terlaksananya Ketika Barakalofik Takdir sudah ada Cuman pelaksananya nanti Itu pun kalau takdirkan Dilaksanakan Bisa dipahami ya Nah seperti itu Jadi kita tidak bisa Maksudkan prediksi Mungkin Maksudkan gak bisa Sungguhnya Yang demikian itu Bagi Allah Ta'ala Adalah perkara yang mudah Dan di dalam hadisnya Lama Lihat ini Ketika Allah Ta'ala menciptakan Penah Allah Ta'ala mengatakan Uktub tulislah Penah pun mengatakan Apa yang harus Ketulis Uktub Uktub Makana Wa mayakun Wa mayakun ina qiyamah Dan riwayat yang lain Uktub mahuwaka'inun ila ila yamil qiyamah Artinya mirip Tulislah apa-apa yang telah terjadi Dan apa-apa yang akan terjadi Saat hari kiamat Kalau riwayat yang lain Tulislah semua kejadian yang akan terjadi Saat hari kiamat Seperti itu Akhirat dari Abu Dawud Hadis ini dari Bayatnya Imam Abu Dawud Rahimullah Ta'ala Wa kullu Min alfadil umum La yakhirat an hada syai' Kalau secara bahasa Arab Pulun ini Termasuk alafad Yang memberikan faedah umum Yang tidak keluar Jadinya sesuatu apapun Jadi Segala suatu Ya kan Nah Kemudian kita lemati Ayatnya Ya kan Inna kulla syai'in Segala suatu Umum atau tidak Umum Allah Ta'ala ciptakan Dengan takdir Apapun Seperti itu Kemudian berikutnya Khalikun lilkhayri wa syari'i ma'an Fallahu khalikun lilkhayir wa khalikun syar' Maka Allah Ta'ala itu pencipta kebaikan Dan pencipta Keburukan dan kejelekan Khalakal khaira ma'amahabbatihi lahu wa amahrabihi Sa'i Allah Ta'ala menciptakan kebaikan Bersamaan Allah Ta'ala mencintai kebaikan tersebut Untuknya Dan merintahkan Agar mengerjakannya Maksudnya hambanya ya Wa khalakal syar'a ma'abukni Dan Allah Ta'ala menciptakan kejelekan Bersamaan Allah Ta'ala Benci terhadap kejelekan tersebut Kemudian apa Wa nahahu Dan Allah Ta'ala melarang itu Nahahu ya Karena Sebelumnya kan Khalakal khaira ma'amahabbatihi lahu Wa amrihi bihi Wa khalakal syar'a ma'abuknihi Wa nahyihi Nahyihi Itu yang kurang jelasin ya Wa nahyihi anhu Maka Allah Ta'ala menciptakan kebaikan Bersamaan Allah Ta'ala mencintai kebaikan tersebut Dan memintahkannya Dan Allah Ta'ala menciptakan kejelekan Bersamaan dengan apa Bencinya Allah Ta'ala terhadap kejelekan tersebut Dan melarangnya Maka semuanya bagi Allah Ta'ala itu Sudah hikmahnya Sudah kita dapatkan kemarin ya Takdir jelek atau buruk itu Dinisbahkan kepada Orang yang menerima Takdir Atau makhluk yang menerima takdir Ada pun dinisbahkan Untuk Allah Ta'ala Semua takdirnya Baik dan indah Karena dibalik takdir ada apa Hikmah Mahfum Nama seperti itu Maka iblis itu jelek Tidak ada kebaikan di dalamnya Sedang Allah Ta'ala menciptakannya Dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah Dan realita yang ada Itu yang disaksikan adalah Allah Ta'ala menciptakannya Lihikmatin azimah Karena untuk apa tujuan yang sangat agung Apa tujuannya? Untuk menguji hambanya itu loh Kalau dia mengikuti kejelekan Mengikuti perbuatan maksiat Mengikuti perbuatan-perbuatan yang haram Mengikuti iblis Berarti dia penduduk neraka gitu loh Makanya Allah Ta'ala menciptakan setan itu Walaupun Allah Ta'ala tidak suka Benci Bahkan Mereka-mereka ini apa Adalah Penghuni neraka Itu tujuannya apa? Untuk menguji hambanya Karena kalau semuanya beriman Itu mampu Allah Ta'ala wujudnya semua beriman Surga semuanya mampu Tapi kan neraka Hikmatnya gak ada Hikmat dibalik abad Ciptakan neraka Ya kan? Makanya ada yang beriman Ada yang tidak Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala Walau syi'na La'atayna Sungguh aku akan memenuhi neraka Dari kalangan jinn dan manusia Berarti menunjukkan Ada hikmah Yang makanya dalam ayat Wama kholaktul jinn wal insa illa liya'budun Ada lama itu Liya'budun Lamnya itu Lamul hikmah wa ta'lil Lamnya menunjukkan sebab dan juga hikmah Hikmah Diciptakan jinn manusia apa? Untuk beribadah Tujuan Diciptakan jinn manusia untuk apa? Beribadah Tapi ada yang beribadah Ada yang tidak Itu kalau dalam ilmu Akhidah namanya Hikmah syar'iyah namanya Karena hikmah terbagi menjadi Dua Syar'iyah sama kauniyah Cara bedakannya mudah Dulu sempat pusing Tapi mudah cara bedakannya sebenarnya Hikmah syar'iyah itu Adalah ketetapan Allah SWT Yang berkaitan dengan yang Allah Tercintai saja Bisa terjadi bisa tidak Sekarang ibadah Allah Tercintai tetapkan gak? Allah Tercintai tetapkan kan? Agar semua hambanya itu Pada asalnya diperintah atau beribadah Dicintai gak ibadah itu? Dicintai Tapi bisa terjadi bisa gak? Ada yang beribadah ada gak? Itu namanya hikmah syar'iyah Kalau hikmah kauniyah Itulah hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah Tercintai Dan Allah Tercintai Dan Allah Tercintai Dan pasti terjadi Bedanya itu Contohnya Sekarang Abu Lahab Kafir gak? Kekufuran dibenci atau dicintai? Pasti terjadi atau gak? Pasti terjadi Itu namanya kauniyah Paham? Imannya Abu Bakar Abu Bakar sediklah anhu beriman Keimanan cintai atau tidak? Dicintai syar'iyah Masuk syar'iyah itu Kemudian kauniyah kan double nanti Kauniyah juga Kenapa? Karena pasti terjadi Jadi imannya Abu Bakar itu hikmahnya apa? Dua Kauniyah syar'iyah Syar'iyah karena itu cintai keimanannya Kauniyah karena pasti terjadi Paham? Imannya Abu Talib Abu Talib dan kafir Nah Keimanannya cintai Tapi terjadi gak? Gak terjadi Berarti Nah Berarti itu namanya hikmahnya syar'iyah Karena gak terjadi Kufurnya Abu Bakar Wa'iyyaduhillah Misalkan Kekufurannya Abu Bakar Nah Ini syar'iyah atau kauniyah? Coba Kauniyah atau syar'iyah Atau bukan kauniyah Bukan syar'iyah Bukan syar'iyah Bukan Kauniyah Kenapa? Karena kekufuran itu Barakun Allah Kalau dikatakan kauniyah Kan harus terjadi Padahal gak terjadi pada Abu Bakar Dan bukan syar'iyah Karena gak dicintai Berarti bukan kauniyah Bukan syar'iyah Nah itu yang sebetulnya Mera ulama kadang Kepala itu pening Kalau belum paham Tapi cara memahaminya mudah Hikmah syar'iyah itu berkaitan Yang otak cintai Bisa terjadi Bisa gak ada Kalau kauniyah itu Berkaitan dengan perkara Yang otak cintai Dan otak benci Tapi pasti terjadi Mudah kan sekarang? Nah itu bedanya itu Dulu sempat pening juga Kepala Anand Tapi setelah Memahami dan Baca-baca kitab-kitab Para ulama itu Alhamdulillah Menjumpai yang mudah Ungkapannya itu loh Nah itu yang selamanya Ngapal sekarang Karena untuk jelasin itu Ada orang bingung Ngapasih bedanya Syar'iyah Kauniyah Syar'iyah Nah itu tadi Diciptakan jenuh manusia Hikmah apa? Syar'iyah Karena buktinya Ada yang beribadah Tidak Sedangkan ibadah Cintai atau tidak? Cintai Faham? Seperti itu Nah kita lanjutin lagi Barakallahu fikum Kata beliau disini Maka iblis pun Itu Allah Ta'ala ciptakan Jelek padahal Nah kita lihat Lanjutannya ini Lihikmatun azimah Karena ada hikmah yang agung Di balik Ciptaan apa? Allah Ta'ala Terhadap jenuh tersebut Atau iblis tadi itu Nah Iblis ya Kalau jenuh itu Masih ada ihtimal Baik buruk Kalau iblis itu Buruk semuanya Ada pun orang-orang Mereka mengatakan Allah Ta'ala Menciptakan kebaikan Tapi tidak menciptakan Kejelekan Maka terbantahkan Mereka dengan ini Mereka terbantahkan Dengan ini Lakin Akan tapi Agar kita mengetahui An'Allah Azza wa Jal Khalaqal khair Wahuwa yuhibuh Bahwasannya Allah Ta'ala Menciptakan kebaikan Dalam keadaan Allah Ta'ala Mencintainya Dan Allah Ta'ala Menciptakan kejelekan Bersamaan bencinya Allah Ta'ala Terhadap kejelekan tersebut Dikarenakan Hikmah yang Allah Ta'ala inginkan Tadi itu diantaranya Untuk menguji Ambahnya diantaranya Sampai ya Wa minha diantara Hikmahnya adalah Al-ibtilak wal-ikhtibar Ini Yaitu Ibtilak ujian Ikhtibar Itu adalah cobaan Iya gak 6 orang Ditagdirkan Buta Walaikin Itu kan jelek di mata manusia kan Tapi di bawah itu ada hikmah atau tidak Hikmah ujian Dan juga ada kebaikan Dia gak melihat kemaksiatan Dan dia lu Disabar gak dia Gitu loh Mahfum Nah karena Semua ciptaan Allah Ta'ala itu Mulai dari postur tubuh kita Dari ujung Rambut Sampai ujung kaki Itu ada hikmahnya semuanya Cuma hikmah itu ada yang nampak Yang diterna oleh hakal Ada yang disebutkan oleh syariat Kalau hikmah Manusia ini Diciptakan kenapa postur seperti ini Kenapa kak telinga dua Kenapa hidung Lubangnya menghadap arah bawah Itu dengan cara direnungi masing-masing Direnungi masing-masing Bener gak? Sekarang lubang hidung Kenapa menghadap arah bawah? Karena kalau menghadap arah hatal Hujan penuh Nah hikmahnya Ada hikmahnya Kemudian hidung kita Kenapa di dalamnya ada bulu-bulu ini? Filter Penyaring Itu hikmah juga itu Coba lu gak ada bulu-bulunya Mungkin semua yang kita hirup Masak semuanya Iya kan? Kemudian mata kita Di atas mata kita ada alis Ada fungsinya itu Ada Kalau keringatan Gak langsung masuk mata Lewat pinggirnya Iya kan? Kemudian telinga kita Telinga kita itu Di dalam telinga itu Lubangnya lurus atau belak-belak? Belak-belak Pertama Karena hewan itu gak langsung nembus Selapet-selapet gendang Kedua terkadang Ada kotor-kotor di dalam telinga itu Ada fungsinya itu Agar hewan-hewan masuk itu Gak langsung kena selapet gendang Karena selapet gendang itu Kalau pecah gitu Bisa gak dengar Sehingga kadang mati disitu kan Semut mati disitu ya kan Itu semua ada Kikmah semuanya Pahamnya itu Itu baru beberapa ya Kemudian mata kita Kenapa mata kita kok Identiknya Walaupun di luar sana Ada yang warna lain Kenapa mata kita kok hitam putih? Karena kalau putih semua Gak bisa ngeliat Bener gak? Iya gak? Kalau cuma mata kita putih semua Cuma ngeliat gak? Gak ngeliat? Kalau hitam semuanya Wah terlalu tajam nanti Maksudnya Makanya itu hikmah semua Yang perlu direnungi Memang kadang hikmah-hikmah itu Ada yang disebutkan Ada yang tidak Yang tidak disebutkan Itu direnungi Selama tidak Berseberangan syariat Gak masalah Lepas Hikmah kuku Kenapa kuku kita Kadang panjang Kadang pendek Ada amalan sunnah Iya kan? Ya kemudian Hikmah kumis Ke humus kita Kadang Barakalofi mulai panjang Nambar rambutnya Iya kan? Kita potong Ada hikmahnya semuanya Semuanya Hikmah semuanya Cuman ada yang kadang Orang memahaminya Kadang-kadang Sebegitu aja Karena ciptakan Dalam kondisi apa? Fiasani Takwim Ciptaan yang paling Indah Paling sempurna Na'am Kita ambil dikit lagi Kata beliau Ada pun hadis Yang lafaknya Ada pun kejelekan Bukan kembali Kepadamu Akhroda muslim An'anil anhu Falaysa ma'anahu Maka ini Makanannya bukan An'ahu lam nyakhluk syarrah Bukan berarti Allah Ta'ala Gak menciptakan kejelekan Memang kejelekan Gak boleh dinisbahkan Allah Ta'ala Kejelekan hanya Kembali kepadamu Tidak Kejelekan itu Dinisbahkan oleh Orang atau makhluk Yang ditakjidikan itu Apa maksudnya? Bukan berarti Allah Ta'ala Gak menciptakan kejelekan Kejelekan Allah Ta'ala yang menciptakan Memang Cuman dibalik kejelekan itu Yang Allah Ta'ala Takdirkan Ada hikmah Itu aja Faham ya? Kita lihat disini Kata beliau Maksudnya Kejelekan itu Dihak diangkat Kepada Allah Ta'ala Yang dimaksud Dengan kejelekan Ini adalah Kejelekan tersebut Tidak bisa Seorang menjadikan Apa? Bentuk takarub Mendekatan diri Kepada Allah Ta'ala Dengan kejelekan tersebut Ada juga mengatakan Kejelekan tersebut itu Bukan Apa? Bukan kejelekan Kalau disibahkan Mereka Faham? Ini yang saya sebutkan tadi Yang saya ulang itu ya Ada yang mengatakan Kejelekan itu Bukan menjadi kejelekan Kalau disibahkan Mereka Tapi Semuanya kebaikan Karena ada hikmah Di balik itu Jelekan Kalau disibahkan Kepada makhluk Atau orang Yang mendapatkan takdir Faham wujudu syari Maka adanya Kejelekan Wa khalakallahulahu Kita Allah Ta'ala Menciptakan Untuk kejelekan Ala muqtadu hikmatillahi Wa ilmih Itu semuanya Berdasarkan Al-Hikmat Allah Ta'ala Dan ilmunya Kama khalat Ta'ala Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala Alladhi khalakal mautal hayata Liya beluwakum Ayyukum Ashanu amalah Itu zat yang menciptakan Kehidupan Kematian Tujuannya apa? Paling bagus amalannya Paling bagus ini Bukan paling banyak loh ya Paling bagus Suatu amalan Dikatakan paling bagus Para ulamat telah menjelaskan Itu yang paling ikhlas Dan paling mencocoki Sunnah Rasulullah S.A.W Al-Ikhlas wal Wutaba'ah Syarat terimanya apa? Amalan Kita lihat disini Wa huwal azizul khufur Yang mana Allah Ta'ala adalah Zat yang maha Perkasan maha Panganpun Wayakun syarru syarran Bin nisbatillana Iya kan? Ini penting ini Dan menjadilah kejelekan Itu jelek Kalau dinisbahkan pada kita Maka perhatikan baik-baik ini Yang akan selamat dari apa? Dari hawanasuh Kesesatan Maksudnya kalau kita perhatikan baik-baik Selamat Karena apa? Jelek itu dinisbahkan kita gitu loh Bukan dinisbahkan pada siapa? Allah Ta'ala Wa talbisa itu ahli bidak Waddalal Dan selamat dari Nah barakallahu fiqh Tipu daya Talbis Penyamarannya ahli bidak Dan orang yang sesat Maklum? Nah seperti itu Jadi kesimpulannya Kita bacanya belum bisa selesai Karena pasti panjang Pembahasan takdir ini memang luar biasa Kesimpulannya barakallahu fiqh Kita dah ambil beberapa faedah pertama Karena pencetus kodariah pertama kali adalah di Basrah Yaitu Ma'bad al-Juhani Kemudian jelek ataukah buruk Ciptaan Allah Ta'ala tersebut Takdir tersebut Dinisbahkan kepada Hamba yang menerima takdir Ada pun dinisbahkan Allah Ta'ala Semuanya indah dan pasti ada hikmahnya Mahfum? Nah hikmah itu terbagi menjadi berapa nih? Dua Hikmah syar'iyah Hikmah kauniyah Hikmah syar'iyah itu adalah hikmah yang sifatnya Berkaitan dengan Allah Ta'ala yang cintai Dan bisa terjadi bisa tidak Hikmah kauniyah Ada hikmah yang kaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai Dan masuk juga perkara yang Allah Ta'ala benci Dan pasti terjadi Itu termasuk perbedaannya ya Nah ada pun yang berikutnya InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang MasyaAllah Assalamatul Afiyah Alhamdulillah